Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Firman Tuhan pada hari ini kita terima dari Keluaran 20 ayat 12 Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Akhir-akhir ini kalau kita memperhatikan media sosial Ada seorang anak yang bernama Tiko Dia terkenal dengan kisahnya yang sangat mengharukan Bagaimana dikisahkan bahwa Tiko adalah seorang anak yang merawat ibu tercintanya Yang pada saat itu mengalami gangguan kejiwaan selama 12 tahun Menariknya ketika merawat sang ibu Kondisi rumahnya dalam keadaan tanpa air dan tanpa listrik Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Dari cerita yang saat ini akhir-akhir ini ramai di media sosial Kita mempelajari satu hal Kita belajar dari Tiko Bagaimana di dalam segala keterbatasannya Di dalam segala kondisi yang dimilikinya Tiko tidak mengeluh Tiko tidak pernah merasa terbeban untuk merawat ibu bunda terkasih Yang pada saat itu mengalami gangguan kejiwaan Meskipun harus hidup selama 12 tahun tanpa air dan juga tanpa listrik Tetapi Tiko tetap mengasihi Ibu bunda terkasih Sebagaimana layaknya seorang anak yang mengasihi orang tuanya Itulah juga yang dikatakan di dalam salah satu perintah Tuhan Sebagaimana yang kita baca di dalam keluaran 20 ayat 12 Ada sebuah ajakan Supaya kita senantiasa menghormati ayah dan juga ibu kita Dengan suatu janji bahwa Kita akan lanjut umur di tanah Yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Sungguh suatu hal yang dirasa sangat wajar Ketika seorang anak mengasihi orang tuanya Ketika seorang anak seharusnya juga merawat orang tuanya Pada saat orang tuanya mengalami sakit atau sudah lanjut usia Tetapi memang pada kenyataannya Untuk merawat untuk mengasihi orang tua bukanlah hal yang mudah Seringkali seorang anak mengatakan bahwa pekerjaan Kemudian juga keluarga yang sedang dibina bersama pasangannya Menjadi penghalang baginya untuk mengasihi orang tua Mari Bapak Ibu Saudara secara khusus juga anak-anak yang dikasih Tuhan Kita bersyukur karena kita boleh dirawat dan juga dikasihi oleh orang tua kita Sedari kita kecil sampai dengan kita dewasa Mari kita belajar juga untuk berbakti kepada orang tua kita Untuk menghormati mereka Untuk mengasihi mereka Dan juga untuk merawat mereka ketika mereka dalam kondisi sakit Maupun di dalam kondisi mereka membutuhkan kasih sayang kita sebagai anaknya Percayalah Bapak Ibu Saudara Seperti kisah Tiko yang merawat Ibu Nda terkasih di dalam segala keterbatasan Maka kita pun diingatkan bahwa kasih terhadap orang tua Kasih terhadap keluarga bukanlah kasih yang sia-sia Hormatilah ayahmu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu Mari kita belajar mengasihi orang tua Mari kita meluangkan waktu untuk orang tua Mari kita juga merawat orang tua Di dalam kondisi mereka yang sedang sakit maupun kekurangan Kiranya Tuhan memampukan kita sebagai seorang anak Untuk menunjukkan bakti kita kepada orang tua kita Tuhan memberkati Amin Sampai jumpa di video selanjutnya